Jumat Agung Hari ini kita akan melihat beberapa hal yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari Dan dalam hubungan kita dengan Tuhan setiap hari Karena apa yang Yesus Kristus telah selesaikan bagi kita Bayar lunas untuk kita dalam pengorbanannya di kayu saling Haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan di masa perjanjian lama, di bawah perjanjian lama Imam-imam itu ditugaskan oleh Tuhan Untuk memeriksa domba yang akan diserahkan sebagai korban kepada Tuhan Ketika seseorang membawa korban penembus dosa Ketika ada orang yang datang untuk menyerahkan korban penembus dosa Untuk dipersembahkan kepada Tuhan Maka para imam itu harus memastikan bahwa tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, tidak ada celah apapun juga pada domba yang akan dijadikan korban penembus dosa itu Jika didapati oleh imam bahwa memang tidak ada celah, tidak ada cacat pada domba yang akan dijadikan korban penembus dosa itu Maka orang yang membawa domba yang akan mempersembahkan domba tersebut sebagai korban penembus dosa itu Haruslah meletakkan tangannya di atas domba itu Dan dosa dari orang itu dipindahkan kepada domba Apa yang terjadi? Sebaliknya kebenaran atau ketidak ada cacatan, ketidak ada celahan pada domba itu Yaitu gambar dari kebenaran yang kemudian dipindahkan kepada orang yang menyerahkan korban penembus dosa itu Setelah itu domba itu disembelih dan dikorbankan kepada Tuhan Maka setelah seluruh prosesi korban penembus dosa itu selesai Orang yang mempersembahkan domba tadi itu kemudian pulang dari baik Allah dalam keadaan telah dibenarkan Sebagai orang benar Bapak-Ibu sudah dikasih Tuhan, apa yang terjadi saya katakan tadi Ketika dia meletakkan tangan itu gambaran yang Tuhan katakan bahwa dosanya itu pindah ke domba Dan kebenaran domba itu pindah kepada orang yang menyerahkan domba itu sebagai korban penembus dosa Bapak-Ibu sudah dikasih Tuhan, korban penembus dosa kita adalah Yesus Kristus Alkitab berkata bahwa korban penembus dosa itu disebut persembahan yang maha kudus Korban Yesus Kristus adalah korban penembus dosa Yang artinya korban penembus dosa yang hari ini kita peringati kematian Yesus Kristus di kayu salib itu Korbannya adalah korban persembahan yang maha kudus Imamat 6 ayat 25 mengatakan Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya Inilah hukum tentang korban penghapus dosa Di tempat korban bakaran disembelih Disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan Itulah persembahan maha kudus Jadi persembahan maha kudus Korban Yesus Kristus yang hari ini kita peringati Itu adalah korban yang luar biasa amat sangat berharganya Dia adalah korban yang maha kudus Bukan hanya persembahan yang kudus Tapi maha kudus Dan ini berbicara betapa bernilainya luar biasa Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib Persembahan korban penghapus dosa Yesus Kristus bagi kita di kayu salib Mencurahkan darahnya untuk menebus kita Dari segala dosa, menghapus segala dosa kita Persembahannya adalah persembahan yang maha kudus Yang amat sangat luar biasa berharga Bapak ibu saudara dikasih Tuhan Nilai pengorbanan Yesus ini Ini menunjukkan betapa kayanya Kemuliaan bagian yang telah Allah tentukan bagi kita Karena pembayaran Yesus yang mahal Luar biasa mahal ini Sehingga ada begitu banyak benefit yang seharusnya Karena kita dapat nikmati hari ini Sekiranya, satu, kita mengetahui itu Yang kedua, karena kita mengetahui Dan kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan Untuk tidak mengizinkan iblis mencuri itu Dari hidup kita Maka hal-hal ini kita dapat nikmati sepenuhnya Semua yang sudah Yesus Kristus bayar lunas Dengan harga pembayaran yang sangat luar biasa mahal ini Nah, Bapak ibu saudara dikasih Tuhan Ada begitu banyak berkat saya katakan tadi Untuk kedua kalinya, ketiga kalinya Betapa mahalnya apa yang Yesus Kristus sudah bayar untuk kita Nah, oleh sebab itu ada begitu banyak benefit Yang sebenarnya sudah disediakan Hari ini kita hanya akan melihat beberapa hal Yang secara spesifik Bicara mengenai hari-hari kita hidup Tapi bukan secara khusus hanya itu Ya, ada begitu banyak Namun, kita perlu membuka Alkitab kita Kita perlu membuka hati kita Mempelajari apa yang firman Tuhan katakan Telah menjadi bagian warisan kita sebagai anak-anak Allah Supaya kita dapat menikmati semuanya Dan iblis tidak punya kesempatan untuk mencuri Hal-hal itu dari hidup kita Oleh sebab itu, mari Buka hati kita untuk melihat beberapa hal Yang dapat kita pelajari pada hari ini Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan telah menyerahkan dirinya Yesus Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk kita Dan benefit apa yang dapat kita nikmati Mari kita lihat Kita hari ini hidup di masa yang saya katakan unik Kenapa? Ini hari-hari yang begitu berbeda dari masa-masa sebelumnya Ada begitu banyak perubahan Ada begitu banyak ketakutan Ada begitu banyak hal yang merupakan tantangan Masalah, persoalan yang sangat berbeda Dari hari-hari sebelum masa pandemi ini Tapi saya mau katakan bahwa Allah tidak pernah terkejut dengan apapun juga yang terjadi Dia sudah menyediakan segala jawaban Untuk setiap hal yang mungkin dihadapi oleh manusia Untuk setiap hal yang akan dihadapi Untuk setiap masa, untuk setiap zaman Allah telah menyediakan jawabannya Dan kita perlu menyadari bahwa Sebagai anak-anak Allah Sebagai orang percaya Kita memang masih ada di dalam dunia ini Hidup di dalam dunia ini Tapi Alkitab berkata bahwa kita tidak berasal dari dunia ini Alkitab berkata bahwa kita sebagai orang-orang yang adalah milik kepunyaan Allah Orang-orang yang sekalipun ada di dalam dunia Tapi tidak berasal dari dunia ini Kita ini ada di bawah naungan Kekuatan kuasa perlindungan Tuhan Yohanes 17, 15-16 berkata Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat Mereka bukan dari dunia Sama seperti aku, bukan dari dunia Nah Yesus berdoa Dalam doa di Yohanes 17 ini Dia mengatakan bahwa aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia Artinya kita ada di dalam dunia Dia tidak minta kita diambil dari dunia Tetapi supaya Bapak melindungi kita di dunia ini Meng-cover kita, menaungi kita Dari segala yang jahat Di dunia ini Bukan karena kita harus dikeluarkan supaya selamat dari Bukan Tapi di dunia ini Dia mau kita ada dalam pemeliharaan yang sempurna dari Allah Sebab apa? Yesus katakan Sebab sekalipun kita ada di dalam dunia Kita bukan dari dunia ini Kenapa? Karena kita sudah dilahirkan kembali oleh roh Allah Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan jurus selamat kita pribadi Karena pengorbanan Kristus Kita telah dijadikan anak-anak Allah Seberapa banyak yang menerimanya Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya Atau Yohanes 1 ayat 12 Nah Bapak Ibu Sudara ini kasih Tuhan Naungan Tuhan Perlindungan Tuhan ini Ada gambaran di dalam Alkitab Yang menunjukkan perlindungan Atau tudung Atau covering Tuhan Atas seorang percaya Yang ditunjukkan Pada Tenda Pada tenda penutup Baik Allah Atau kemah Musa Nah sebelum dilanjutkan Saya mau mengingatkan bahwa Kita Orang percaya ini Dikatakan oleh firman Tuhan Adalah Baik Allah Jadi kita ini adalah Baik Allah 1 Korintus 3 Ayat 16 Tidak tahukah kamu Bahwa kamu adalah Baik Allah Dan bahwa roh Allah Diam di dalam kamu Sekali lagi Kamu adalah Baik Allah Dan roh Allah Diam di dalam kamu Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Kita ini baik Allah Ya Dan roh Allah Diam di dalam kita Oke Jadi Kemudian kita Dengan dasar pengertian ini Akan melihat apa yang Firman Tuhan selanjutnya katakan Dari keluaran 26 Ayat 1 2 7 Dan 14 Dikatakan disini Bahwa Kita ini Baik Allah ini Itu mempunyai tenda tudung Atau covering Yang terdiri dari 4 bahan Ya mari kita lihat Keluaran 26 Ayat 1 2 7 Dan 14 Kemah suci itu Haruslah kau buat Dari 10 tenda Dari lenan halus Yang dipintal benangnya Dan dari kain ungu tua Kain ungu muda Dan kain kirmizi Kirmizi ini merah ya Ungu tua Ungu muda Kirmizi Ya Dan Ada kerupnya Jadi apa tadi Lenan halus Kain ungu tua Kain ungu muda Kain kirmizi Dengan ada kerupnya Ada kerupnya Jadi di tenun Di kain-kain itu Di setiap tenda tudung itu Di tenun kerup Ya Ada kerupnya Buatan ahli tenun Haruslah kau buat semuanya itu Panjang tiap-tiap tenda Haruslah 28 hasta Dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta Segala tenda itu Harus sama ukurannya Juga haruslah engkau membuat Tenda-tenda Dari bulu kambing Menjadi Atap kemah Yang menudungi kemah suci Sebelas tenda Harus kau buat Juga haruslah engkau membuat Untuk kemah itu Tudung Dari kulit domba jantan Yang diwarnai merah Dan tudung dari kulit Lumba-lumba Di atasnya Lagi Bapak ibu Tudung Dari segala dosa Dari segala dosa dan hukumannya Kita dibeli Dengan harga yang sangat mahal Yaitu dengan Darah Yesus Kristus sendiri Nah Dikatakan bahwa Setiap papan Kalau anda lihat nanti Karena panjang Silahkan anda lihat Sendiri keluaran 26 Dikatakan papan itu Ditegakkan di atas Alas perak Ya Papan yang ditegakkan itu Papan penaga itu Dalam bahasa Inggris itu Bahannya itu adalah Akasia Ya Ini kayu Yang berharga Ya Ini bicara bahwa Kayu ini Yang melambangkan manusia Telah ditebus dengan Darah Yesus Ditegakkan di atas Alas perak Yang artinya Kaki kita Yang Orang-orang percaya yang sudah Ditebus oleh darah Yesus ini Ini tidak lagi Persentuhan langsung dengan Bumi Yang sudah terkutuk Akibat kejatuhan manusia Dalam dosa Ada Darah Yesus Yang Menjadi landasan Tempat kita berdiri Sehingga kita tidak Bersentuhan langsung Dengan kutuk Yang bekerja Di dunia ini Ini berbicara bahwa Sekarang Bagi kita Tidak ada lagi penghukuman Bagi mereka yang ada Dalam Yesus Yesus Roma 8 Yang 1 Tidak ada penghukuman Artinya tidak ada kutuk Tidak ada kutuk Yesus Yesus sudah menembus Kita dari Segala kutuk Hukum Taurat Kata Firman Allah Jadi Kita tidak lagi Ada Dalam hubungan Kontak langsung Dengan Dunia ini Dengan segala kutuk Yang bekerja di dalamnya Kita sudah ditebus Dan kita berdiri Di atas landasan yang baru Yaitu Darah Yesus Kita Ada di bawah Naungan Tuhan Dan kita berdiri Di atas Darah Yesus Kita Di naungan Tuhan Atas bawah Sekeliling kita Dengan Penembusan Kristus Yang Maha Mulia Keluaran 29-29 Mengatakan Papan-papan itu Haruslah kau salut Dengan emas Gelang-gelang itu Haruslah kau Buat dari emas Sebagai tempat Memasukkan kayu-kayu Lintang itu Dan kayu-kayu lintang itu Haruslah kau salut Dengan emas Ini berbicara bahwa Setelah kita Ditebus dengan Darah Yesus Sekalipun Bagian dalamnya Adalah kayu Yang berbicara Manusia Dengan segala Kelemahannya Kayu akasia Yang begitu Mulia dan mahal itu Itu pun hanya Kayu Dia bukan logam Dia bukan Besi yang Kuat atau Batu permata yang sangat Keras Atau emas Yang merupakan logam mulia Dia hanya kayu Walaupun Dia kayu yang sangat Bernilai tinggi Ini bicara bahwa Di mata Allah Dia memandang kita Berharga Sekalipun kita hanya Kayu Manusia dengan segala Kelemahannya Tetapi Karena Penebusan Yesus Kita Allah disalut Dibungkus Oleh Allah Dengan emas Yang bicara Kemuliaan Dan Kemurnian Ini menunjukkan Kepada kita Bahwa Sebagai Bait Allah Ketika Allah memandang kita Akibat dari Penebusan Yesus Di kayu saling Allah tidak lagi Melihat kayu Yang Allah Lihat adalah Amas Allah tidak melihat Kelemahan kita Allah tidak melihat lagi Kekurangan kita Dikatakan Segala dosa kita Sudah dibuang Ketubir laut Yang dia lihat hari ini Adalah Kemuliaan Penembusan Kristus Dan kemurnian Atau kebenaran Kristus Yang menyelubungi kita Amas Yang disalut Menutupi Menyelubungi Kayu Kayu Yang berdiri tegak Di atas Landasan Perak Bapak Ibu Sudah dikasih Tuhan Pada bagian luar Atau halaman Baik Allah Halaman Baik Allah Bukan baik Allah Tapi halamannya Yang bicara tubuh manusia Tubuh Orang percaya Ada tubuh jiwa Roh Bagian tubuhnya Yang bisa dilihat Oleh manusia lain Semakin bagian Dalam kita Yaitu Baik Allah Itu di dalam kita Dipenuhi dengan Kemuliaan Allah Semakin bagian luar Kita akan memancarkan Kemuliaan itu Ya kenapa? Karena Kita telah Dijadikan Mulia Disalut dengan emas Karena pengorbanan Kristus Jadi bagian luar kita Akan bisa memancarkan Kemuliaan Dari apa yang ada di dalam Yaitu Kemuliaan Kristus sendiri Dikatakan Tadi Bahwa ada empat Warna Tenda Yang menudungi Baik Allah Yang pertama Biru Ya dalam bahasa Inggris Biru Dalam bahasa Indonesia Ung muda Yang melambangkan Langit Atau sorga Dengan kata lain Dibicara Kealahan Injil 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 Yohanes Itu Selalu Menggambarkan Yesus Sebagai anak Allah Dan Warna Kalau bicara Injil Ada warna 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 Ini Warna Injil Yohanes Itu biru Injil 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 Yohanes Ini bicara Yesus Sebagai anak Allah Jonas 14 Bicara Anak Tunggal Bapak Penuh Kasih Karunia Dan Kebenaran Jadi Ini bicara Kealahan Keilahian Merah Itu Bicara Manusia Karena Manusia Memiliki Darah Berwarna Merah Yang Merupakan Kehidupannya Kehilangan Banyak Darah Akan Menyebabkan Manusia Mati Merah Juga Bicara Penebusan Yesus Yang Mencurahkan Darahnya Untuk Menebus Kita Dari Segala Dosa Merah Juga Bicara Injil Lukas Yang Selalu Bicara Yesus Sebagai Allah Yang Menjelma Menjadi Manusia Haleluya Kemudian Ungu Ungu Adalah Campuran Dari Biru Dan Merah Tadi Jadi Ini Bicara Manusia Campuran Biru Ilah Dengan Merah Itu Manusia Jadi Campuran Itu Ini Bicara Manusia Yang Dimuliakan Ungu Juga Adalah Warna Yang Melambangkan Raja Atau Kerajaan Royal Color Ungu Bicara Juga Mengenai Injil Matius Yang Mengacu Kepada Yesus Sebagai Anak Allah Yang Sebenarnya Adalah Allah Sendiri Anak Manusia Ini Adalah Raja Dari Segala Raja Jadi Injil Matius Bicara Yesus Bagi Anak Manusia Tapi Dia Sebenarnya Juga Adalah Raja Dari Segala Raja Allah Sendiri Yang Menjelma Menjadi Manusia Kemudian Warna Terakhir Adalah Warna Putih Putih Bicara Kekudusan Ini Bicara Bahwa Yesus Tidak Berbuat Dosa Tidak Mengenal Dosa Putih Warna Putih Injil Markus Bicara Mengenai Yesus Sebagai Anak Allah Maha Kudus Yang Selalu Mengerjakan Muzizat Yang Maha Kudus Anak Allah Yang Maha Kudus Yang Selalu Mengerjakan Muzizat Nah Kalau Kita Hubungi Kita Dengan Kekudusannya Kita Menjadi Benar Di Adapan Allah Oleh Sebab Itu Tidak Ada Hak Lagi Untuk Penghukuman Berlaku Atas Kita Karena Apa Karena Kekudusan Karena Kebenaran Yesus Yang Sekarang Menaungi Kita Maka Roma Pasal 8 Yang Satu Tadi Mengatakan Bahwa Sekarang Tidak Ada Lagi Penghukuman Bagi Mereka Yang Ada Dalam Yesus Sebagai Kain Raja Segala Raja Yang Berbicara Bahwa Tidak Ada Kuasa Lain Yang Berdaulat Atas Kita Dinaungi Oleh Raja Yang Maha Tinggi Kekuasaannya Menyelubungi Kita Kedaulatannya Yang Berlaku Atas Kita Oleh Sebab Itu Perkatan Firman Tuhan Itulah Kata Terakhir Mengenai Kita Mengenai Kalau Kita Bicara Nasib Kita Masa Depan Kita Kesehatan Kita Keluarga Kita Porsi Kita Dalam Hidup Ini Kata Terakhir Otoritas Tertinggi Adalah Firman Tuhan Kedaulatan Raja Ada pada Titahnya Ketika Dia Bertitah Ya Maka Titahnya Berlaku Dan Yesus Kristus Menaungi Kita Dengan Kedaulatannya Sebagai Raja Di atas Segala Raja Artinya Kalau Firman Allah Berkata Oleh Bilur Yesus Kamu Sudah Sembuh Sekalipun Iblis Mau berkata Nggak Kamu Masih Sakit Nggak Kamu Masih Masih Lemah Kedaulatan Tertinggi Adalah Kedaulatan Raja Di atas Segala Raja Yang menaungi Kita Kedaulatan Yesus Kristus Dan Dia Sudah Bertitah Oleh Bilur Bilur Yesus Kamu Sudah Sembuh Oleh Sebab Itu Semua Perkataan Lain Tidak Berlaku Tidak Berkuasa Dan Tidak Berhak Atas Kita Hanya Perkataan Yang Tertinggi Kedaulatan Yang Tertinggi Kuasa Kekuasaan Yang Tertinggi Yang Mengatasi Semua Yang Lain Yang Bisa Berlaku Atas Kita Perkataan Sang Raja Di atas Segala Raja Menyelubungi Kita Itu Sebabnya Kita Perlu Mengetahui Semua Yang Sudah Disediakan Allah Bagi Kita Sehingga Tidak Satupun Yang Dapat Dicuri Iblis Dari Hidup Kita Haleluyah Sebagai Kain Merah Yesus Menyelubungi Kita Dengan Darahnya Wahyu 12 Ayat 11 Mengatakan Dan mereka Mengalahkan Dia Oleh Darah Anak Domba Jadi Darah Yesus Menjamin Keselamatan Kemenangan Kita Sebab Darah Yesus Mengalahkan Si Jahat Sehingga Tidak Ada Rencana Jahat Yang Dapat Berhasil Terhadap Kita Yesaya 54 Ayat 17 Mengatakan Setiap Senjara Yang Ditempat Terhadap Engkau Tidak Akan Berhasil Sekalipun Sudah Ditempat Bahasa Inggrisnya Format Sudah Ditempat Segala Senjata Setiap Senjata Yang Sudah Ditempat Terhadap Kamu Sekalipun Tidak Akan Berhasil Nah Setiap Orang Yang Melontakan Tuduhan Melawan Engkau Dalam Pengadilan Akan Engkau Buktikan Salah Inilah Yang Menjadi Bagian Hamba Tuhan Dan Kebenaran Yang Mereka Terima Daripadaku Demikianlah Firman Tuhan Darah Yesus Menjamin Kebenaran Kita Dihadapan Allah 2 Korintus 5 21 Mengatakan Dia yang Tidak Mengenal Dosa Telah Dibuat Menjadi Dosa Karena Kita Supaya Dalam Dia Kita Dibenarkan Oleh Allah Jadi Karena Kita Sudah Dibenarkan Oleh Allah Yesus Menjamin Menyelubungi Kita Dengan Kebenarannya Maka Tidak Ada Hak Iblis Untuk Menghukum Kita Dengan Apapun Juga Tidak Ada Kutub Yang Dapat Dikenakan Kepada Kita Oleh Sebab Itu Anda Jangan Mau Menerima Penuduhan Iblis Untuk Menerima Penghukumannya Oh Ini Karena Kamu Begini Makanya Terjadi Ini Jangan Terima Itu Usaha Iblis Untuk Mencuri Sesuatu Dari Hidup Anda Kau Harus Berdiri Dan Menetapkan Bahwa Itu Tidak Boleh Terjadi Dalam Kau Harus Menetapkan Apa Yang Boleh Terjadi Dengan Kata Katamu Kata Yesus Kalau Kau Berkata Kepada Gunung Beranjang Tercampak Kedalam Laut Asal Tidak Bimbang Hatimu Tapi Percaya Bahwa Apa Yang Kau Katakan Itu Akan Terjadi Maka Hal Itu Akan Terjadi Artinya Kita Perlu Menetapkan Kita Perlu Menggariskan Apa Yang Boleh Terjadi Dan Apa Yang Tidak Boleh Terjadi Dalam Hidup Kita Jangan Biarkan Iblis Yang Menetapkan Ingat Kata Terakhir Adalah Firman Allah Anda Perlu Berdiri Di Dalam Kebenaran Yang Telah Diselesaikan Yesus Dikai Salim Dibayar Yesus Untuk Anda Dianugrahkan Kebenaran Kristus Sendiri Kebenaran Domba Penebus Salah Pindah Kepada Orang Yang Mempersembahkan Domba Maka Kebenaran Yesus Menjadi Milik Supaya Dalam Dia Kita Dibenarkan Oleh Allah Jadi Apapun Yang Iblis Melontarkan Dalam Pengadilan Tadi Dikatakan Setiap Tuduhan Yang Melawan Engkau Dalam Pengadilan Akan Engkau Buktikan Salah Anda Perlu Berdiri Dengan Kebenaran Kristus Dan Berkata Tidak Sekarang Tidak Ada Penghukuman Bagi Mereka Yang Ada Dalam Kristus Yesus Oleh Sebab itu Iblis Kamu Mencuri Berkat Berkat Dalam Hidupku Angkat Semua Pekerjaan Jahatmu Dalam Nama Yesus Menyikir Dari Hidupku Itu Yang Anda Perlu Lakukan Karena Anda Telah Ditebus Oleh Darah Yesus Haleluya Merah Sekarang Kain Biru Sebagai Kain Biru Yesus Menyelubungi Kita Dengan Keilahian Hanya Yang Bisa Mengalahkan Allah Yang Bisa Mengalahkan Kita Ingat Ini Kita Sudah Dislubungi Dengan Kealahan Kristus Apapun Yang Tidak Dapat Menundukkan Allah Tidak Dapat Menundukkan Kita Kita Tidak Bisa Dikalahkan Dan Kita Tidak Boleh Menyerah Kita Tidak Bisa Dikalahkan Kalau Kita Menyerah Itulah Yang Ditunggu Oleh Bis Kalau Kita Tidak Mengetahui Kebenaran Kalau Kita Tidak Menyadari Bahwa Kita Sudah Dibenarkan Oleh Kristus Dan Kebenaran Dosa Yang Dipindahkan Kepada Kita Karena Dosa Kita Sudah Dipindahkan Kepada Dia Kalau Kita Tidak Menyadari Kebenaran Ini Kita Mengalah Kepada Penuduhan Iblis Kita Mengalah Kepada Intimidasi Iblis Hanya Lewat Cara-cara Itu Kita Sebenarnya Tidak Dapat Dikalahkan Hanya Dengan Cara-cara Tadi Iblis Dapat Mencoba Untuk Mengalahkan Kita Tapi Sesungguhnya Semua Yang lahir Jangan Biarkan Iblis Jangan Biarkan Dia Menggonggong Di Sekitar Anda Jangan Biarkan Itu Ingat Bahwa Anda Adalah Anak Anak Allah Yang Maha Tinggi Dan Keilahian Allah Menyelubungi Anda Kealahan Kristus Menaungi Anda Sehingga Hanya Yang Bisa Mengalahkan Allah Yang Bisa Mengalahkan Anda Itu Berarti Allah Tidak Bisa Dikalahkan Oleh Siapapun Anda Tidak Terkalahkan Di Dalam Kristus Haleluya Biru Juga Berbicara Bahwa Hidup Kita Diselubungi Dengan Sumber Daya Allah Sendiri Keilahian Kristus Sumber Daya Sorga Karena Biru Dari Sorga Langit Tadi Keilahian Allah Ini Bicara Suplai Dalam Hidup Kita Tidak Berasal Dari Dunia Ini Apapun Yang Terjadi Di Dunia Ini Tidak Menentukan Bagian Kita Yang Menentukan Bagian Kita Adalah Dan Firmanya Sudah Memberitahukan Apa Warisan Kita Sebagai Anak Dan Akitab Mengatakan Bahwa Suplai Kita Berasal Dari Sorga Sesuai Kekayaan Allah Sendiri Di Dalam Kemuliaan Filipi 4 Ayat 19 Mengatakan Allah Ku Akan Memenuhi Segala Kebutuhan Segala Keperluan Menurut Kekayaan Dan Kemulia Dalam Kristus Yesus Menurut Apa Kekayaan Dan Kemulia Sumber Daya Sorga Itulah Yang Disediakan Allah Bagi Kita Dinaumi Oleh Allah Sendiri Empat Warna Tirai-tirai Menutupi Menudungi Baik Allah Bicara Empat Lapisannya Menudungi Kita Kita Aman Di Dalam Baik Allah Ditudungi Oleh Yesus Sendiri Dengan Darah Dengan Kekuasa Dengan Kebenarannya Dan Dengan Keilahian Tempat Perlindungan Kita Adalah Di Dalam Baik Allah Itu Di Bawah Naungan Yesus Kristus Sendiri Mas 91 Bicara Mengenai Tempat Perlindungan Di Bawah Naungan Sayap Tuhan Dikatakan Dengan Sayap Dengan Kepak Kepak Ia Akan Menudungi Engkau Di Bawah Sayap Sayap Engkau Akan Berlindung Kesetiaannya Ialah Prisai Dan Pagar Temung Bapak Ibu Zerani Kasih Tuhan Masmur 91 Ini Ditulis Setelah Baik Allah Ditahbiskan Jadi Penulis Masmur Ini Mengacu Pada Sayap Sayap Kerubin Yang Tadi Anda Sudah Baca Yang Ditenunkan Pada Setiap Tenda Yang Menudungi Baik Allah Itu Tadi Keluaran Pasal 26 31 Itu Dikatakan Lagi Haruslah Kau Buat Tabir Dari Kain Ungu Tua Dan Kain Ungu Muda Kain Kirmisi Dan Lenan Halus Yang Dipintal Benangnya Haruslah Dibuat Dengan Ada Kerub Buatan Ahli Tenun Jadi Ditenun Disitu Ada Kerub Di Setiap Tirai Tempat Perlindungan Yang Dikatakan Mas 91 Itu Adalah Di Dalam Baik Allah Dan Kita Sebagai Orang Percaya Kita Selalu Ada Di Dalam Baik Allah Sebab Kita Ini Sudah Dijadikan Allah Sebagai Baik Allah Kemana Pun Kita Pergi Dimana Pun Kita Berada Kita Adalah Baik Allah Kita Tidak Bisa Menjauhi Baik Allah Karena Kita Sendirilah Baik Allah Buatan Allah Sendiri Bukan Buatan Hal Yang Menakjubkan Ini Terjadi Atas Kita Tidak Akan Pernah Bisa Jauh Dari Allah Karena Kita Ini Adalah Baik Allah Perasaan Kita Bisa Naik Turun Mengikuti Kondisi Dan Situasi Tapi Kebenaran Allah Tidak Tergantung Perasaan Kita Perasaan Kita Bisa Berasa Jauh Dari Tuhan Tapi Kebenarannya Kita Adalah Baik Allah Oleh Sob Itu Kita Tidak Akan Pernah Bisa Jauh Dari Allah Apapun Yang Dikatakan Perasaan Kita Oleh Sebab Itu Orang Benar Tidak Bergerak Dengan Perasaannya Dengan Apa Yang Dilihat Tapi Dengan Iman Kita Ini Selalu Dekat Dengan Allah Kita Adalah Baik Allah Dan Allah Tinggal Di Tidurku Di Dunia Orang Mati Disitupun Engkau Jika Aku Terbang Dengan Sayap Fajar Dan Membuat Kediaman Di Ujung Laut Juga Disana Tanganmu Akan Menuntun Aku Dan Tangan Kanan Memegang Aku Haleluya Pengorbanan Yesus Telah Membuat Semua Yang Menakjubkan Ini Terjadi Sekarang Karena Kedekatan Yang Luar Biasa Ini Karena Pengorbanan Kristus Kalau Kita Berdoa Jangan Berdoa Lagi Seolah Tuhan Itu Jauh Di Sorga Sana Dia Lebih Dekat Daripada Yang Kita Bisa Bayangkan Sebuah Bisikan Itu Adalah Cara Berdoa Yang Lebih Powerful Daripada Seruan Yang Teriak Seolah Tuhan Jauh Dan Lebih Sejalan Dengan Kebenaran Perjanjian Baru Sebab Sebagai Orang Percaya Kita Ini Selalu Dekat Dengan Allah Kita Ini Baik Allah Dan Kita Ini Selalu Posisinya Di Ruang Maha Kudus Sebab 1 Korintus 3 16 Tadi Mengatakan Bahwa Roh Tinggal Di Dalam Kita Nah Roh Allah Tidak Tinggal Di Jiwa Atau Di Tuguh Kita Dia Bersemayam Di Bagian Paling Dalam Dari Manusia Yaitu Roh Nah Ini Korespon Dengan Bagian Paling Dalam Dari Baik Allah Yaitu Ruang Maha Kudus Jadi Dekat Dengan Allah Bahkan Kita Selalu Ada Di Ruang Maha Kudus Secara Hubungan Dengan Allah Posisi Kita Disitu Ruangan Paling Dalam Dari Orang Percaya Ruangan Maha Kudus Disitulah Posisi Kita Di Dalam Kristus Senantiasa Di Ruang Maha Kudus Tempat Roh Allah Bersemayam Di Dalam Roh Kita 1 Korintus 6 Ayat 17 Mengatakan Tetapi Siapa Yang Mengikatkan Dirinya Pada Tuhan Menjadi Satu Roh Dengan Dia Bapak Ibu Zalani Kasih Tuhan Haleluya Pengorbanan Kristus Telah Membuat Jalan Yang Hidup Dan Yang Baru Kata Kitab Ibrani Untuk Kita Dalam Hubungan Kita Dengan Tuhan Kita Begitu Dekat Karena Pengorbanan Kristus Semakin Kita Datang Dan Berinteraksi Dengan Tuhan Semakin Kita Hidup Dan Sehat Karena Jalan Yang Baru Ini Adalah Jalan Yang Hidup Dalam Bahasa Aslinya Itu Jalan Yang Bukan Hidup Tapi Jalan Yang Menghidupkan Jalan Yang Menghidupkan Karena Kita Ada Di Jalan Yang Baru Dan Yang Menghidupkan Ini Maka Semakin Kita Berinteraksi Dengan Allah Yang Selalu Ada Begitu Dekat Dengan Kita Posisi Kita Telah Diposisikan Allah Di Ruang Maha Kudus Selalu Berinteraksi Bisa Begitu Dekat Selalu Satu Dengan Rohnya Semakin Kita Berinteraksi Dengan Allah Dengan Rohnya Ada Di Lamp Diri Kita Menghidupkan Itu Terjadi Atas Diri Kita Semakin Sehat Tubuh Kita Jiwa Kita Dan Roh Kita Semakin Dipenuhi Dengan Kehidupan Allah Sendiri Haleluya Hari ini Karena Kristus Kita Telah Didudukan Di Alam Sorgawi Bersama Kristus Ephesus 2 6 Dalam Naungan Yang Maha Tinggi Dan Senantiasa Dekat Dengan Yang Maha Kuasa Haleluya Betapa Ajaib Dan Mulia Pengorbanan Yesus Dan Darahnya Yang Tercurah Yang Kita Peringati Hari Ini Jangan Lupakan Jangan Sampai Kita Tidak Tau Apalagi Tidak Percaya Segala Kemuliaan Dan Keajaiban Yang Telah Allah Berikan Kepada Kita Karena Kristus Semuanya Itu Untuk Kita Nikmati Percayalah Nikmatilah Dalam Nama Yesus Doa Sayang Kita Menikmati Sepenuhnya Segala Yang Kristus Dan Pengorbanan Darahnya Telah Sediakan Untuk Kita Have Blessed Good Friday Tuhan Yesus Memberkati Tuhan 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 Terima kasih.